Inilah bukti kekejaman PKI yang terjadi pada tahun 1965 di mana anggota PKI bersama Gerwaninya melakukan siksaan secara kejam dan pembunuhan secara sadis yang dilakukan oleh mereka terhadap para jeneral kita dan itu bukan peristiwa pertama kalinya namun peristiwa itu adalah yang keberapa kalinya peristiwa tahun 1946, tahun 1948 di mana PKI mengambil kesempatan untuk melakukan kekecauan di mana-mana di Sumatera, di Jawa, dan di mana-mana 17 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G30 PKI Gerakan 30 September tahun 1965 dan bukan hal yang tidak mungkin bahaya latihan itu akan kembali terjadi setelah tahun 1965 sampai tahun sekarang ini sudah menunjukkan tahun 2023 hampir 60 tahun berlalu, bukan mustahil PKI akan berulah lagi selanjutnya peserta menuju lokasi museum dan selesai untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan doa dan tumpukan oleh Bapak Fahri Rubis selamat menikmati selamat menikmati segala puja dan puji karena Allah SWT, kita pada hari ini diberi nikmat nikmat iman, iman Islam, iman sehat bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini Monumen Maja Silasak disampaikan dan untuk itu saya buka resmi acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-155 tahun dengan Bismillahirrahmanirrahim Peristiwa Revolusi Sosial di Lampar 9 Maret 1946 Lahirnya Republik Indonesia belum sepenuhnya diterima oleh kerajaan-kerajaan terutama yang berada di Sumatera Timur pada tanggal 3 Maret 1946 terjadilah revolusi sosial yang dilakukan oleh PKI yang tidak hanya menghapus pemerintah kerajaan tetapi juga membunuh raja-raja dan keluarganya serta merapas harta benda kerajaan pada tanggal 9 Maret 1946 PKI di bawah Usman Parindiru dan Marwan menyerang Istana Sultan Lakat Darul Aman di Tanjung Pura memobokan buruh Sarbupri di Delagu 23 Juni 1948 salah satu usaha PKI untuk menjatuhkan di bawah pemerintah Republik Indonesia adalah mengacaukan perekonomian melalui aksi pemobokan buruh pada tanggal 23 Juni 1948 kurang lebih 15.000 buruh pabrik karumboli dari 7 perusahaan perkebunan milik pemerintah di Delagu Klaten melancarkan aksi mogok menuntut kenaikan upah mereka adalah anggota Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia atau Sarbupri organisasi buruh PKI Tuntutan itu sulit dipenuhi karena negara sudah mengalami kesulitan ekonomi yang parah Aksi yang sangat menunggikan negara itu berakhir tanggal 18 Juli 1948 setelah partai-partai politik mengeluarkan pernyataan menyetujui program nasional Pengacauan Surakarta 19 Agustus 1948 Berbagai aksi fitnah dan adu domba dilakukan PKI di daerah Surakarta Salah satunya diantaranya terjadi pada malam hari tanggal 19 Agustus 1948 ketika berlangsung pasar malam dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia PKI membakar ruang pameran jawatan pertambangan di Taman Sriwedari Pengacauan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian TNI agar pemerintahan di Madiun bisa dilakukan PKI dengan amat Pemerintahan PKI di Madiun 18 September 1948 Pada saat pemerintah dan angkatan perang memusatkan perhatian menghadapi Belanda PKI melakukan pengkhianatan yang didahului dengan kampanye menyerang politik pemerintah aksi teror mengandu domba kekuatan bersenjata dan sabotase di bidang ekonomi Ini hari tanggal 18 September 1948 PKI mengadakan pemerintahan di Madiun Sejumlah tokoh militer pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat dibunuh Di gedung karesidenan Madiun PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia dan pembentukan pemerintahan Front Nasional Pembunuhan di KW Danan Ngawe Blora 20 September 1948 Pada tanggal 18 September 1948 Pada tanggal 18 September 1948 Markas kepolisian distrik Ngawe Blora diserang oleh pasukan PKI 24 polisi ditahan dan 7 orang yang masih muda dipisahkan Kemudian datang perintah dari komandan pasukan PKI Blora agar mereka dihukum mati Pada tanggal 20 September 1948 7 anggota polisi dibawa ke suatu tempat terbuka dengan kakus di belakang KW Danan Secara pergantian para tawanan itu dibunuh dengan dua batang bambu yang dipegang ujungnya oleh dua orang dan dicepit ke lehernya Ketika tawanan mengerang-gerang kesakitan pasukan PKI bersorak gembira Kemudian jenazahnya dibuang ke kakus dan ditembak Bebasan Gorang Gareng 28 September 1948 Penculikan yang dilakukan oleh PKI terhadap lawan politiknya dilakukan juga di daerah Gorang Gareng kota kecil sebelah utara Madiun Di tempat ini terdapat pabrik gula Rejo Sari yang menjadi markas pasukan PKI Di pabrik gula ini PKI mengumpulkan sejumlah tawanan Pada tanggal 28 September 1948 Batalian Sambas berhasil membebaskan Gorang Gareng dan menyelamatkan tawanan yang belum sempat timur Di Gorang Gareng ditemukan puluhan orang yang dibunuh PKI